Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua balik lagi di konten belajar investasi bareng Bang Kevin dan Mas Kevin Syahril tentunya Mas Kevin, ini ternyata ada berita tentang data pengguna sebuah marketplace yang bocor di tahun 2020 nih dan menurut beritanya disini sampai data yang bocor tuh totalnya 15 juta data emang sebenernya kalau data kita bocor tuh yang bahaya apa sih Bang Kevin? paling bahaya tadi terkait dengan data kita kan sebenarnya bisa digunakan atau disalahgunakan kan oleh banyak pihak ya misalnya nama kita, nama ibu kandung kita tanggal akhir kita dan sebagainya itu bisa digunakan berbagai macam kegiatan yang tadi ya penipuan dan sebagainya itu yang ujung-ujungnya kita yang rugi pasti si nama tersebut itu ya bisa dikasih ke pinjol gitu ya betul uangnya dicair sama kita gitu jadi data diri itu penting ya penting sekali makanya buat netizen-netizen ini karena ada fitur di instagram ya cek foto kecilmu cek foto KTPmu cek nama ibu kandungmu cek nama kecil ibu kandungmu dipotohin juga netizen tolong lah udah punya smartphone please be smart person nah itu dia nah kalau investasi itu ada kemungkinan bocor data juga pasti ada itu pasti ya tapi memang kalau investasi itu baik lagi investasi itu bisa kita sekarang online secara online ya Bang Gevin tapi sebenarnya secara umum itu gak hanya online jadi yang secara umum pun data itu bisa bocor sebenarnya kan oke tadi betul kata Bang Gevin tadi yang at yours tadi kan instagram tadi itu kan simpelnya nama ibu kandung lah tanggal lahir dimasukin tanggal lahir foto sama KTP kamu ya dan itulah makanya netizen atau tadi ya para pengguna di Indonesia ini kurang sensitif ya terhadap hal-hal seperti itu ya makanya sedangkan hal itu semua itu bisa dimanfaatkan pasti bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tapi berarti itu penting sekali ya betul penting sekali itu alamat rumah ke segala macem itu jangan disebar sembarangan dan dari kasus juga tadi itu kan secara kita pribadi ya mungkin kalau korporat atau perusahaan karyawan biasanya dipinjamin laptop kan ya atau device ya suatu device tiba-tiba rusak akhirnya dia gak protek semuanya kasih ke tukang servis laptop yang kita gak tau begitu manfaatnya gak tanya kan itu hal itu banyak terjadi kan intinya resiko itu banyak terjadi dengan hal tersebut dan yang menarik ya ini mungkin kita bisa tautkan juga ada survei di tahun di tahun 2020 sejak Januari sampai September itu kejadian cyber terkait penipuan online itu nomor 2 terbesar nomor 2 Indonesia di Indonesia nomor 2 terbesar pertama nya kan terkait dengan hoax ya berita-berita itu nomor 2 itu penipuan online itu yang mungkin itu terkait dengan tadi data bocor tadi kan dimanfaatkan data tersebut jadi betapa ya kita miris lah ya melihat ini semua tapi kita juga masih belum paham atau sensitif terhadap data yang kita punya ada contohnya gak sih Mas Kipin contoh dari penyalahgunaan data pribadi seseorang yang akhirnya berdampak pada dirinya langsung jadi ada berbagai macam bisa masalah ya sebenarnya yang pertama tadi data kita bisa digunakan untuk melakukan pinjaman online atau penipuan kan karena data kita tersebar akhirnya ada orang oknum tidak bertanggung jawab pinjaman itu pakai data kita dia minyam duit ke pinjol tapi tanda bayar kita yang bisa bayar kan tiba-tiba kita gak punya apa-apa loh oh kita ada tagihan yang belum bisa bayar oh tiba-tiba dikontak sama debt collector dan macam-macam kan itu bisa digunakan kan yang kedua pemeguluan rekening pemeguluan rekening jadi kardata kita itu kita sebar kita punya rekening di tabungan suatu perban kan kardata kita sebar dan kita dikuras habis oleh si pelaku tersebut kan tiba-tiba di akun kita gak ada lagi nah data pribadi ini kan ke beberapa punya kita harus kasih misalnya ke kelurahan bikin KTP atau ke perbankan ke lembaga investasi nah itu kira-kira apa tolak ukurin lembaga ini aman nyimpan data saya apa kira-kira Mas Kevin pasti penerang tadi lembaga ini pasti punya izin ya kan ataupun memang jelas kalau ke kelurahan semuanya kan memang itu dipergunakan semestinya kan tapi kadang-kadang itu disalahgunakan tadi ya entah marketplace entah lembaga investasi dan sebagainya nah itu harus betul-betul kita tahu nih lembaga ini kredibel atau enggak itu sebenarnya patokan kita sebenarnya jadi gak gampang menyerahkan data pribadi itu juga merupakan prinsip penting ya sebenarnya Mas Kevin walaupun kadang-kadang ya kita misalnya contoh di Syafiq gitu misalnya syafiq.id itu kan kita udah berizin ada ya orang yang isang copy punya kita kan entah Syafiq apa atau entah apa namanya orang percaya kan oh Syafiq ini pakai profilnya Syafiq atau kadang-kadang saya pernah kejadian mukasnya itu dipakai oh iya Kevin Syarizal gitu kan bikin fake account gitu pertama telegram itu macam-macam tuh akhirnya orang tertipu kan naruh duit seperti itu itu kadang-kadang itu juga penekajian juga dan banyak laporan juga di akun kita kan hal-hal kayak gitu kan kita resmi gitu tapi orang manfaatkan kan dengan membuat akun-akun lainnya nah itu dimanfaatkan apalagi kalau paling simpel ya kalau misalnya kita buka syafiq.id kelihatan aja tuh di logonya URL kan bisa kelihatan ya ada gemuknya kan itu bisa sekuran kalau yang ada gemuk itu kita hati-hati jangan dilanjutkan siapa tau bukan dari yang resminya kan oh gitu makanya teman-teman semua harus tau nih alamat website-nya Syafiq apa aja apa mas kipirnya alamatnya syafiq.id syafiq.id instagramnya juga sama ya syafiq.id juga ya jadi gak ada yang dari itu ya gak ada cabangnya gak ada cabangnya cuma satu di daerah Pono Indah nah kadang-kadang juga bang buat minimasi ini Syafiq kita pake H ya S-H-A S-T-Q nah kadang-kadang orang salah kan pake Y gitu kan ya syafiq.id pake Y nah itu udah daerah ke Syafiq.id kita jadi kita beli juga URL buat aman kita juga kan oh jadi kalaupun S-Y-A nulisnya S-T-Q.id nanti bakal daerah ke resminya kita oh iya aman insya Allah jadi itu udah di antisipasi karena kan Syafiq insya Allah aja berantem S-Y apa S-H belum in sama Syahnya pisah iya macam-macam Masya Allah Masya Allah ya jadi pastikan kamu berinvestasi di penyelenggara yang menjaga keamanan data penggunanya seperti Syafiq ini sudah tersertifikasi ISO 27001 ISO itu lembaga standar standar dan internasional kan kadang-kadang ISO itu memang kita bisa gunakan di berbagai macam industri kalau makan juga ada kan food food ISO sendiri untuk food juga ada macam-macam nah kami ini di SKMI Bang Kevin Sistem Keamanan Management Informasi nah itu ISO nya 27001 dan itu diwajibkan oleh OJK pada saat kita mau ajukan izin kita harus sudah punya ISO tersebut dan urusnya pun panjang Bang kurang lebih mungkin kita langgulan kemarin berarti perjalanan Mas Kevin untuk membangun ini semua biar safe memberikan keamanan pada calon investor juga panjang karena ISO nya berhubungan dengan keamanan informasi biar data gak bocor tadi jadi bagaimana sistem ini yang udah tersandar ini kita atur kita bisa mengontrol lalu banyak data nah itu pun kita bakal dicek tiap tahun setelah sekali bakal diaudit eksternal kalau gak bisa juga cabut kalau gak sesuai misalnya banyak temuan yang gak sesuai yang sesuai standar kita cabut jadi betul jadi kalau dicabut yaudah kita gak bisa beroperasi lagi gak bisa beroperasi lagi entah orang bagi itu bakal lapor ke OJK ini halo Shafiq ini gak sesuai izinnya kan udah kami cabut izin ISO-nya OJK setelah itu dasar dia untuk bukukan kita kan nah itu ya jangan sampai terjadi seperti itu ini jelas banget dari Mas Kevin dan dari Shafiq ini tentu akan menjaga insya Allah keamanan data teman-teman semua yang mau investasi disini jadi gak usah khawatir insya Allah ya Mas Kevin mungkin ada yang mau disampaikan lagi masalah keamanan data atau nasihat-nasihat mungkin paling mudahnya kalau kita tadi ya agar data kita gak bocor ya ada berapa mungkin tips ya jadi yang pertama pastikan tadi kita berinvestasi ataupun berkegiatan di platform yang jelas yang aman ya walaupun tadi masih ada kemungkinan itu di copy sama orang lain tapi setidaknya kan kita jelas gitu kan yang kedua gunakan itu jaringan pribadi kalau kita transaksi kadang-kadang kalau kita menggunakan device orang ataupun device umum ya komputer atau laptop umum nih kita tiba-tiba transaksi berinvestasi di Shafiq dan kita lupa clear cookies atau cashnya kita gak atur bisa terdetek transfer-transfer di wifi nah itu tas-pasian punya jaringan sendiri berilmu sebelum berinvestasi nah itu juga terus yang ketiga harus ganti password secara rutin password kita user kita harus ganti secara rutin dan semua semua platform harus rutin dan tadi jangan gampang buat akun passwordnya kan akan lahir lah nama singkatan sebagainya gak bisa ya kayak di Shafiq kan gak bisa tuh kita masukin cuman itu gak bakal disetujuin passwordnya gitu dan tadi setiap kita punya user sebaiknya jangan sama bang passwordnya bang misalnya kita punya di marketplace A B C D E terus beda semua passwordnya emang capek sih tapi ya tadi itu minimalisir kan ada orang pengennya ambil gampang semua nah itu kalau bisa jangan gampang betul hacker-hacker mungkin orang-orang ngerasa ah gue siapa mau nge-hack gue nih tapi udah kejadian aduh pahit ya dan terakhir tadi jangan mudah untuk membuka link auto-tautan di email ataupun itu semarangan ya gak dikenal ya gak dikenal mendingan ya harus dibuka nih karena berkuduk undangan pernikahan betul siapa nih abang lupa sama saya siapa anda saya ini lupa siapa oke dan semua terima kasih banyak kalau teman-teman semua ada pertanyaan masalah investasi atau apapun terkait masalah investasi syariah silahkan masuk kolom komentar dan jangan lupa investasi yang aman dan logis juga legal tentunya juga di atas aturan syariah negama Islam gitu mas Kevin ya sampai kita kembali di kondisi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih